Intensitas curah hujan yang tinggi ditambah lagi dengan kendaraan bermuatan berat yang sering melintas, mengakibatkan jalan mengalami kerusahaan dan sebagian jalan ada yang longsor. Seperti jalan di desa Mojoagung yang merupakan jalan akses warga Siti Mulyo dan Mojoagung untuk kekecamatan. Saat ini kondisinya sangat memprihatinkan jalan berlubang cukup dalam dan pinggir jalan ada yang ambrol. Sudono pengguna jalan mengatakan jalan tersebut merupakan akses warga satu-satunya dan sekarang rusak parah. Selain itu jalan juga berlubang hingga ke dalam 35 cm. Untuk pengguna jalan yang melintas harus berhati-hati dengan kondisi jalan yang rusak parah. Terus rusaknya bagaimana? Lubangnya berapa ini? Ini diperkirakan lubang sampai 35 cm, mas. Ini jalur mana ini, mas? Ini jalur Mojoagung ke Siti Mulyo, Siti Mulyo, Mojoagung ke Kecamatan Pecawangi, mas. Ini akses satu-satunya atau bagaimana, mas? Ini akses satu-satunya. Ada pesan kepada pengguna jalan untuk berhati-hati atau bagaimana? Ini para pengguna jalan harus berhati-hati di sini karena lubangnya terlalu dalam, mas. Harapannya pemerintah setempat segera memperbaiki jalan sebelum memakan korban jiwa. Tim Liputan Simpanglima TV melaporkan.